Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Lazi ja'ala awal wahuwa awaludin Allazi ja'ala samsu wahuwa samsudin Allazi ja'ala burhan wahuwa burhanudin Allazi ja'ala qomar wahuwa qomarudin Ashadu'ala ilaha illallah wa ashadu'ana muhammadatullah Allahumma sholiala sa'idina wa habibina wa shafi'ina wa karimina wa maulana wa kurati ayunina muhammadin Wa ala alihi wa shabi alisidki wa tukoh Alhamdulillah Alhamdulillah Ya ayuhalladzina amanu tubuh illallah hi taubatan nasuhah Waqala ta'ala la'in syakatum la'jin nanakum wa la'in kafatum inna jabi ashadida Subhanakala ilmalana ilama alantana inna ka'angtal alimul hakim Alhamdulillah wa ala alhamdulillah wa ala alhamdulillah al-ahiyah Yang kita muliakan Para alim ulama Para ustaz Wa ustazah Yang kita Hormati Segenap panitia Juga yang kita Cintai Segenap Jamaat, ibu bapak Mudah-mudahan Kehadiran kita ke tempat ini Mendapatkan Keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam Kita sampaikan Kepada seorang manusia Terbesar Dan paling besar Beliau lah yang membebaskan Manusia diadab Mendari beradab Beliau lah Yang membebas Makan manusia Dari ras diskriminasi Siapa dia 100 deretan toko Di dunia Beliau Nomor wahid Nomor one Beliau tidak lain Adal Rasulullah S.A.W. Ibu bapak Yang saya hormati Yang saya cintai Berkali-kali Saya di Tanah Suci Di Arab Saudi Mengikuti pengajian Saya tidak Pernah Dengar Acara Halal Bihalal Dan Quran pun tidak ada Halal bihalal Ini dimulai Dari Bung Karno Ini Adalah Layak Sebuah Pertemuan Dan rangka Siratul Rahim Saling doa Mendoakan Betul Ibu bapak Saya mau nanya Sudah pada Kenal saya Belum Saya sering Cerama Daerah Pulau Jawa Ini Kalau Sawalan Lima Tahun Yang lalu Saya masih Sehat Mau kenal Mau 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 Ibu bapak Bapak Kades Yang kita Hormati Walaupun Terlambat Lebih baik Daripada Nggak datang Betul Pak Kades Ibu bapak Ibu bapak Nanti Saya akan Sampaikan Bagaimana Bagaimana Saya keluar Di agama Buddha Bagaimana Saya memeluk Agama 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 Protestan 4 tahun Lalu Kenapa Saya pilih Agama Islam Nanti Akan Saya Sampaikan Juga Juga Ibu bapak Mungkin Tau Anton Medan Itu Bekas Preman Betul Bajingan Tengi Ya Nanti Nanti akan Saya Sampaikan Dari Pak Kades 7 tahun Yang Lalu Saya Pernah Cerama Di Daerah Ini Tempat Sepanjang Jalan Ini Masya Allah Banyak Banget Download Peracurnya Saya Pernah Ibu Coba Tenang Ketika Itu Saya Pulang Lewat Jalan Ini Ya Jadi Pak Kades Terus Saya Pulang Cerama Lewat Sini Saya Mau Beli Rokok Sama Aqua Kan Buka Kaca Toto Ada Cewek Dua Orang Yang Peri Saya Dia Panggil Koh Saya Kan Cina Koh Map Pidong Koh Saya Cepet Itu Siapa Pak Itu Manunti Manusia Bukan Ya Manusia Nah Setelah Belanja Saya Ingat Kembali 83 Rebu Saya Panggil Neng Sini Ini Buat Kejegi Klaim Bagi Dua Tapi Tolong Dalam Kali Kalau Goda Orang Itu Lihat Memang Engkau Siapa Saya Ambil Sorban Sama Peci Nih Memang Engkau Ustadz Iya Saya Ustadz Nah Kalau Ustadz Gratis Cek Gila Saya Dibilang Ustadz Gratis Berkah Banget Jadi Ustadz Ketemu Pelaco Gratis Alhamdulillah Tadi Saya Lewat Dulu Berhenti Tukang Bakso Ujung Saya Makan Saya Panggil Mas Ini Ini Sudah Berapa Lama Tutup Ya Tutup Si Udah Agak Lama Terus Tapi Ceweknya Ada Dibawa Keluar Nah Ujung Bila Menjali Benar Atau Engkak Jawaban Ada Di Pak Kades Betul Bo Betul Nah Bapak Ibu Saya Ceritakan Kenapa Saya Memilih Agama Islam Kenapa Keluar Agama Kristen Dan Buddha Saya Sadar Agama Itu Bukan Pelengkap Hidup Agama Adalah Perdoman Hidup Semua Kita Manusia Allah Ciptakan Rafi Aksani Takwim Dalam Bentuk Yang Paling Sempurna Akal Pikiran Hati Dunani Agamalah Perdoman Hidup Saya Ingin Dengan Si Satu Rahmi Ini Kita Semua Mau Introspek Sidi Al-Quran Allah Katakan Ya Ayuh Allah Dina Aman Tak Allah Tandun Kota Mandikot Hai Manusia Manusia Beriman Dan Bertakwa Hendaklah Kalian Perhatikan Apa Yang Telah Kalian Kerjakan Apa Yang Kalian Lakukan Agar Hari Esok Lebih Baik Dari Hari Ini Dan Hari Ini Lebih Baik Dari Kemarin Sepengah Ayat Makanya Dalam Bangan Jadi Urusan Doa Dan Colat Itu Urusan Kita Dengan Allah Habdu Minan Naseh Ini Semua Asal Manusia Kita Harus Pisahkan Nah Saya Keluar Di Agama Buddha Tuh Dewanya Tau Banyak Tuhannya Mana Saya Tau Ada Dewa Penjaga Rumah Namanya Te Te Cukok Ada Dewa Penjaga Rumah Dewa Tanah Dewa Penjaga Rumah Tau Tiko Ada Kwan Te Kong Ada Toa Pek Kong Semua Tuhannya Dari Ngkong Ngkong Coba Kalau Saya Mati Agama Buddha Repot Malaikat Kan Panggil Eh Anto Medan Kadil Madonuka Tua Pekong Bingung Gak Malaikat Akhirnya Saya Belajar Dan Belajar Empat Mula Empat Tahun Saya Beragama Kristen Di Cipinan Johnny Indom Men Organ Semen Gitar Sebelum Kebaktian Kami Nyanyi Nyanyi Yesus Itulah Satu Satunya Penolong Kita Yang Sungguh Dia Berjanji Akan Kembali Apa Saya Tahu Saya Tunggu Yesus Kedak Kembali Nyasal Kecangkingan Nah Yang Lucunya Di Lepas Itu Saya Kan Belajar Katanya Buhan Yesus Kristus Saya Bingung Ketika Itu Membaca Injil Perjalan Garu Matus Pasal 27 Ayah 46 Ketika Saya Baca Disitu Injilnya Bunyi Eli Eli Lama Sabak Tani Ya Tuhanku Ya Tuhanku Apa Sebab Kau Tinggalkan Aku Saya Bingung Tuhan Saya Ditinggal Tuhan Bingung Enggak Belajarlah Saya Agama Islam Tapi Belum Masuk Islam Pertama Saya Belajar Dengan Orang Muhammad Yang Dua Tahun Lapan Tahun Saya Belajar Dengan Orang Persis Empat Tahun Saya Belajar Di NU Barulah 92 Saya Sahadat Masuk Ke Islam Alhamdul Kenapa Saya Pilih Islam Pertama Konsep Ketuhanannya Jelas Kalau Allah Ya Allah Alhamdulillah 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 Tuhan Tidak Punya Anak Dan Tidak Dipalaki Kedua Semua Penganut Agama Mengaku Punya Kitab Suci Persilahkan Kitab Hanya Boleh Katan Suci Kalau Dia Bebas Campur Tangan Manusia Sampai Detik Ini Selain Quran Tidak Ada Kitab Suci Yang Ada Kitab Kitaban Tuhannya Tuhan Tuhanan Yang Ketiga 6666 Ayat Quran Hampir Semua Ayat Memangin Manusia Dan Kalimat Ya Ayuhal Zina Amano Hai Orang Orang Beriman Tapi Ada Satu Ayat Catat Awzad Ayat 13 Dia Tidak Ya Orang Amano Yang Ada Ya Ayuhal Nas Hai Manusia Bukan Arab Bukan Cina Bukan Sunda Bukan Ambon Tapi Hai Manusia Aku Ciptakan Kelompat Laki-laki Dan Perempuan Nabi Adam Dan Siti Hawa Aku Kembang Membiarkan Agar Apa Saling Kenal Mengenal Saling Tolong Menolong Betul Hebat Islam Yang Enggak Hebat Siapa Kadang-kadang Terdapat Umat Islam Enggak Hebat Ngata Orang Cina Kapir Coba Buka Quran Ada Ustaz Yang Nga Mayu Nga Sampai Nga Mana Ngatai Cina KP Cacimaki Ngatai Orang Buktikan Buktikan Ke Saya Kada Ustaz Saya Sunai Kesini Nga Ada Rasulullah Mengajarkan Kita Saya Membenci Cacimaki Betul Saya Keluan Cina Memang Saya Minta Bapak 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 Jawab Idramayu Minta Semua Terima Jadi Saya Halkan Pengajian Ini Bisa Melahirkan Bagaimana Membangun Bangsa Kita Indonesia Bisa Membangun Desa Ini Mau Suku Apakah Dia Mau Agama Apakah Dia Keyakinan Biar Biar Aja Betul Hanya Dalam Toleransi Kebersamaan Baru Kita Mampu Membangun Desa Ini Gak Boleh Ngatai Cina Kapir Sini Ada Ustaz Lain Gak Yang Paham Saya Tanya Saya Buk Ketemu Tuntutlah Ilmu Ke Negeri Arab Ke Mekah Ada Gak Ada Yang Ada Utulur Ilmah Walau Bicin Tuntut Ilmu Sekalipun Hampir Negeri Cina Betul Nah Disinilah Kita Saya Inkatakan Jangan Kita Terpengaruh Pada Ustaz Abal 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 Baru Belajar Islam Ilmunya Cuma Itu Itu Doang Seperti Kunci Inggris Satu Kunci Inggris Bisa Buka Semua Motor Itu Yang Banyak Memprovokasi Membecah Telah Antara Umat Islam Betul Jangan Kita Mustinya Introspeksi Bagaimana Membangun Ini Catingan Udah Bagus Walaupun Ada Terselubung Tapi Yang Jelas Saya Lihat Udah Nggak Ada Tukang Bil Belum Betul Pak Kadeh Ini Nggak Bisa Harapkan Pak Kadeh Sendiri Untuk Membersihkan Telah Mak Cia Harusnya Masyarakat Punya Kepedulian Ada Pelacur Bukan Caci Maki Bukan Mengusir Nasehati Setuju Kamu Jadi Lewat Acara Malam Saya Ajak Ayo Kita Semua Introspeksi Diri Agar Pengajian Ini Mempunyai Makna Kedepan Saya Kemarin Jalan Maaf Pak Kadeh Saya Nggak Ada Persiapan Saya Sakit Hari Pertama Saya Jatuh Mulai Saya Druk Lalu Ke Hotel Jatuh Lagi Saya Suruh Kakak Istri Saya Ke Jakarta Bawa Saya Pulang Kesini Istri Saya Orang Cid Pak Kadeh Istri Saya Di Akademi Perawatan Toh Pertama Baju Biru Coba Berdiri Dulu Saya Tidak Kelihatan Matasai Silau Yang Mana Sik Nah Berdiri Rumah Nah Itu Istri Saya Orang Sukalilah Nah Ada Lagi Kiho Nikah Masuk Islam Saya Saksikan Anak Nene Siapa Aduh Samuel Dua Tahun Islam Dia Udah Hatam Dua Kali Tadi Saya Mau Dia Naik Dekori Saya Jarang Pak Disini Banyak Mengundang Udah 5-6 Tahun Saya Gak Mau Ceraman Capek Ngomong Kita Pake Otak Mikir Bagaimana Merubah Perilaku Ahlak Umat Gak Berubah Berubah Stres Saya Akhirnya Udah Udah lah Nggak Mau cerama Nah Kemarin Ibu Sum Sumia Mana sih Ibu Sum Mana Berdiri 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 Ibu Bus Nah Saya mau pulang Ke pesanten Saya Cuma beliau yang banyak Menurut saya Sama isi saya Dia bilang Mau halal Bihalal Hari Selasa Oke Hari Rebuk Pagi Jam Setengah Sepuluh Pulang Ya Iya Kalau gitu Oke Saya Kasih Ratu Rahmi Kalau Terima Saya Akan Memberikan Tau Sia Itu Ceritanya Saya Susah Bersih Itu Pak Kadis Jatuh Malum Udah Tual 61 Jadi Ibu Ibu Paham Ya Pengajian Ini Jangan Tambah Dosa Biasanya Pak Ibu Ibu Suka Tambah Dosa Kenapa Pengajian Setengah Jam Ngomong Oras Setengah Jam Betul Nggak Ngitung Harta Orang Ngomong Orang Ya Ibu Ibu Tapi Bukan Ibu Disini Di Jakarta Ya Bu Ya Jadi Saya Garis Bawai Orang Mau Agama Apapun Biar Dia Berkawannya Berkawan Betul Tengah Saya Nolong Keyakinan Masing-masing Betul Pak Kades Jadi itulah Akhirnya saya Masuk Islam Alhamdulillah Saya bangun Pesantren Saya Diri Santu Saya Alhamdulillah Sampai Sekarang Hidup Saya Berkah Saya Bisa Hidup Sampai Ini Hari Subhanallah Maju Di Allah Umur Saya Udah 61 Bisa Sampai Ini Hari Luar Biasa Kenapa Saya Umur 12 Tahun Udah Dipenjara 4 Tahun Bebas Masuk Lagi 6 Tahun Bebas Masuk Lagi 2 Tahun Bebas Masuk Lagi 3 Tahun Terakhir 12 Tahun Jadi Total Saya Pernah Di 14 Penjara Hukuman Saya Jari 18 Tahun 7 Bulan Alhamdul 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 Bekas Tembakan Lebih Banyak Abadannya A60 Tangan Patah Tangan Patah Kepala Semua Coba Bayangkan Bisa Hidup Sampai Ini Hari Kalau Saya Tidak Syukurin Allah Murkah Saya 2004 Di Pesantren Saya Saya Sudah Siapkan Makam Saya Tanya Bu Sumia Kita Pasti Mati Nih Apalian Tua 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 Tidak Laki Tidak Perempuan Mati Tidak Mau Tidak Yang Mau Siapa Mau Tidak Tuh Pak Haji Mau Lana Empat Empat Bulan Lalu Istri Meninggal Betul Ibu Ibu Mau Ikut Nggak Nggak Bisa Ke Allah Hendaki Ikut Daripada Nambah Dosa Ya Pak Yang Yang Bilang Iya Siapa Bu Mau Mati Nggak Nekat Amat Dari Ibu Bapak Tadi Saya Dengar Selintikan Ada Yang Nanya Kasus Apa Ya Yang Iya Saya Pernah Nipu Nggak Pernah Mencuri Nggak Pernah Nalkobah Hanya Pembunuhan 13 Orang Dan Perampokan Lengkak Saya Orang Susah Ibu Kalau Dibilang Ibu Susah Indra Mayu Bohong Jadi Saya Terpaksa Tahun A65 Gak Ngang PKI Orang Cina Suka Usaha Saya Jaga Dirampas Sama Perman Saya Lawan Akhirnya Saya Nggak Bisa Jualan Cuci Mobil Uang Saya Diambil Saya Tanya Malah Saya Tendang Bang Aku Tanya Tabuk Saya Cina Kau Memang Sial Amat Saya Jadi Orang Cina Jadi Inilah Masa Lalu Saya Masa Sekarang Kedepan Mau Apa Semua Kita Yang Tentukan Betul Pak Kita Tentukan Kayak Indra Mayu Saya Kemarin Kaget Muka Tanah Sini Sana Ada Pangun Nikah Ada Hajatan Ada Sunatan Eh Pak Tetangga Saya Sembilan Kali Sudah Nikah Saya Bingung Bisa Sembilan Kali Nikah Gimana Ceritanya Saya Cari Informasi Ternyata Kalau Mereka Panen Atau Lebaran Nikah Habis Itu Susah Try Dapat Jodoh Nikah Lagi Banyak 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 Itu Mudah Mudah Tidak Boleh Lagi Allah Itu Kaya Kurang Apa Indra Mayu Kalau Kita Usaha Usaha Ini Saya Lewat Situ Indigasi Pinggirkan Banyak Pohon Apa Itu Papaya Ya Nah Coba Kalau Ibu Pikir Ketika Buang Air Besar Papaya Makan Sama Biji Ya Kan Keluar Lagi Betul Taburi Papaya Lebih Manis Lagi Allah Itu Kaya Kalau Kita Mau Usaha Gitu Saya Orang Kerja Keras Pak Kades Saya Sekolah Juga Enggak Kelas 1 SD Pun Enggak Nah Akhirnya Dengan Pelajar Islam Saya Bertobat Pantun Yakin Enggak Masuk Surga Subhanallah Itu Usaha Allah Bapak Pakai Pci Jadi Ustadz Ada Jamilah Masuk Enggak Kaga Bagaimana Rahmat Rahmat Ampunan Allah Yang penting Kita Sebenarnya Sungguh Sungguh Ibadah Betul Jangan Berharap Usaha Usaha Dan Usaha Saya Tau Ibu Ibu Biasa Crama Orang Berani Dan Lucu Suka Kan Memang Gua Baduk Enggak Bener Jadi Ibu Ibu Pernah Saya Di Horgelis Crama Saya Tinggal Masa Bernikah Ada Sebulan Setengah Mau Berangkat Kalau Saudi Kerja Istrinya Ada Ustadz Crama Syukuran Tanya Pak Kades Benar Apa Salah Apa Bulan Istri Tidak Berikan Napkah Batin Gugur Berjantung Betul Pak Disini Banyak Gak Gitu Nah Ini Yang Terjadi Menikah Suam Baik Disini Isi Kerja Di Arab Di Taiwan Di Hongkong Suam Disini Main Gaplek Kawin Lagi Betul Mudah Mudah Masa Sini Enggak Ya Bu Ya Bapak Mudah Mudahan Tidak Terjadi Makanya Cerama Itu Yang Sifatnya Betul Betul Mengarahkan Capit Panitia Siapkan Ini Betul Enggak Panitia Jadi Hasilnya Mesti Ada Makanya Saya Bersyukur Saya Enggak Takut Duda Yang Saya Takut Saya Enggak Bisa Berbuat Baik Saya Hanya Pengen Pak Ketika Saya Islam Bermanfaat Untuk Orang Lain Itu Aja Lain Enggak Saya Cerama Bukan Saya Dua Hantah Ini Haji Maulana Saya Sering Cerama Yukeng 94 Kenapa Pak Yukeng Bubah Padahal Kalau Ma'am Senen Yang Ngaji Itu Bisa 20 Ribu Orang Tidak Dapat Keberkahan Gara Gara Di Majlis Ta'alim Hidratullah Dia Menyaruhkan Tenaga Kerja Betul Pak Enggak Berkah Memang Enggak Ada Jangan Lain Apa Ini Isi Kerja Lakinya Di Kampung Menggaplek Kawin Lagi Buk 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 Ananya Mau Kawin Silahkan Tapi Jangan Kasih Keluar Negeri Ya Ya Bu Ya Uangnya Banyak Uangnya Banyak Ngomong Lagi Ibu Mati Bawa Nggak Ngapain Pikirkan Itu Ibu Tau Ayam Ayam Tau Punya Otak Ayam Punya Akal Adakah Ayam Mati Kelaparan Enggak Masa Masa Kita Punya Akah Pikiran Punya Agama Kita Tidak Bisa Hidup 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 Saya Bisa Ngomong Gini Pak Kades Karena Islam Yang Mendirik Saya Alhamdul Bunuh Dari Tidak Motobat Jalan Dia Ketemu Toko Agama Pak Numpang Tanya Kalau Saya Bisa Semasuk Sermasuk Surga Enggak Dosa Kamu Apa Saya Pernah Membunuh 99 Orang Terus Motobat Enggak Bisa Enak Aja Udah 99 Orang Mau Motobat Kalau Kita Marah Enggak Motobat Dibilang Enggak Bisa Nah Ini Anak Kesel Ambil Golok Lagi Sekalian Tuh Jadi Cepet Genap Kan Akhirnya Dia Jalan Lagi Ketemu Orang Bijak Eh Sampai Cangkingan Enggak Ketemu Pak Kades Pak Kades Saya Mau Bertobat Diampun Enggak Dosa Saya Emang Dosa Kamu Apa Saya Pernah Bunuh 99 Orang Terus Ada Ngomong Kagak Enak Kemudian Saya Pas Cepet Sekarang Mau Tobat Iya Bertobat Karena Allah Jangan Bertobat Karena Manusia Bertobat Karena Manusia Kamu Tidak Kecewa Terima Makasih Pak Kades Jalannya Anak Tidak Lama Jatuh Mati Malaika Ajab Datang Ini Bajingan Naka Malaika Rahmat Dua Datang Malaika Rahmat Dua Jat Ini Bahasa Saya Jat Ini Orang Udah Tobat Tempat Dia Di Surga Enak Aja Udah Cepet Baru Mau Tobat Turun Malaika Jibri Eng Eng Malaika Jumri Tanya Jat Kenapa Ini Bunuh 99 Orang Mau Tobat Terus Malaika Rahmat Kenapa Ini Iya Dia Bunuh 90 Apa Seorang Terus Mau Tobat Udah Jangan Ribut Malaika Rahmat Ajab Jangan Ribut Jamai Ajab Gimana Diukur Lebih dekat Ke surga Apa Neraka Ternyata Bajingan Tengik Ini Bertobat Mati Diukur Lebih dekat Surga Akhirnya Masuk Surga Amin Ya Roba Mudah Mudahan Dengan Siratul Rahmi Ini Kita Semua Masuk Surga Amin Darobal Ibu Ibu Mau Surgga Enggak Bapak Mau Surgga Enggak 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 Agama Enggak 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 Kalau Pak Kades Istrinya Berapa Belum Sempurna Islamnya Harusnya Pak Kades Agama Lebih Sempurna Ya Amalkan Quran 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 Katakan Pak Kiyum Atau Barak Kumin An Nisa Masa Wasyuk Sulat Salwa Nika Wanita Yang Sukai Boleh Dua Boleh Tiga Boleh Empat Siap Enggak Pak Kades Siap Enggak Iya Kau Panjang Umur Kau Mati Pak Bo Bo Mau gak Surga Udah Datang Ustaz Ya Hei Hei Su Maju Kedepan Saya Kan Partai Tambahan Betul Bo Bo Mau Surga Amalkan Quran Enggak Bo Mau Amalkan Al-Quran Enggak Suaminya Sertauin Lagi Itu Kurang Bukan Kata Saya Mau Mau Enggak Bo Yang Neneng Yang Jawab Yang Mudahan Ibu Saya Katakan Suami Itu Enggak Mau Kawin Lagi Saya Bapak Ibu Sebelum Islam Malah Isi Saya Lima Setelah Islam Saya Semua Duda Alam Tahun Baru Saya Nika Bapak Mana Ustadz Ya Depan Depan Yang Kosong Sebentar Ya Ustadz Ya Sudah Duduk Lagi Semua Duduk Duduk Bo Bo Suami Itu Yang Pasti Tidak Ingin Punya Isi Lebih Dari Satu Apalagi Dia Rajin Doa Rajin Sholat Suami Lebih Dari Satu Binia Tunggang Mohon Tapi Bagaimana Panglimat Tawagunan Indonesia Kita Mampu Nggak Bisa Adil Nggak Oh Bisa Pak Anton Saya Punya Usaha 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 Banyak Isri Ini Satu Isri Satu Usaha Isri Satu Isri Bisa Adil Nggak Nggak Mungkin Rasulullah Punya Isri Sampai Sembilan Radis 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 Cuma Satu Manusia Luar Biasa Bukan Kita Jangan Kita Lihat Nggak Sikir Ustaz Kan Tenang Toto Punya Isri Banyak Penyakit Datang Ribut Rame Yang Jelek Apa Isam Yang Jelek Kalau Dia Atasi Good Kalau Pak Kade Mungkin Peter Isri Satu Cangkingan Dua Majarengka Tambah Satu Cerebon Tambah Satu Kerawan Kan Satu Cuma Empat Tempat Ya Pak Kade Mampu Kayak Pak Maulana Punya Apa Betul Boleh Enggak Pak Kade Punya Istiapad Boleh Boleh Jangan Pak Nanti Dia Pembohong Nah Yang Ia Gini Bo Kan Ingat Waktu Pacaran Kan Bo Bo Orang Pacaran Kan Cantik Banget Bersih Banget Ya Betul Laki Juga Seneng Eh Punya Satu Pak Ya Allah Boros Hingga Pintar Kita Caranya Saya Kalau Mau Kemal Isi Saya Gak boleh Jauh Jauh Saya Gantek Orang Suaminya Antomel Isinya Mesta Amat Padahal Tujuannya Kalau Saya Lepasi Dia Habis Satiannya Dia Belanja Gantek Terus Kuat Kuat Ibu Seneng Gak Kau Tidak Suami Seneng Gak Jadi Ingat Bo Rumah Tangga Kau Ribut Itu Hal Yang Biasa Jangan Ribut Cerai Ribut Cerai Gak Boleh Yang Ia Ibu Harus Maklum Wanita Tiang Negara Surga Surga Terlapak Kaki Ibu Ingat Laki Laki Itu Tidak Mungkin Selingkuh Kau Istri Paham Betul Pulang Kerja Suaminya Mesti Bersih Cuci Kaki Sikat Gigi Betul Pakaian Daster Yang Rapi Ya Kan Ini Kagak Suami Pulang Mau tidur Isi Cuci Kaki Aja Kagak Tentul Tentul Cuci Kaki Kagak Si Kaki Kagak Cuami Mau Cium Baw Naga Akhirnya Kan Tempat-tempat Cangkingan Dulu Kan Dirame Kan Gara-gara Ibu Kan Jorok Males Pake Kutang Yang Rapi Ini Kagak Kutang Kutus Bukan Dijahat Pak Disambung Sama Peniti Penitian Coba Suami Pegang Aduh Kau Udah Begitu Wajar Gak Suami Kawin Lagi Wajar Gak Ibu Terima Gak Perbaiki Akhlak Perlakunya Perlakunya Kita Ini Siraturami Dan Langkah Pengajian Mengevaluasi Perjalanan Hidup Kita Bagaimana Hari Esok Lebih Di Hari Ini Dan Hari Ini Lebih Baik Dari Kemarin Betul Pak Saya Enggak Ngajar Saya Cuman Cerita Aja Saya Kan Bilang Saya Juga Baru Islam Wah Tuh Anak Angkat Saya Dua Tahun Islam Udah Dua Kali Hatam Quran Hebat Enggak Dulu Saya Baru Masuk Islam Bu Pak Dari Jakarta Mau Kelampung Tambah Udah Berangkat Empat Orang Tiga Tiga Agama Buddha Saya Istambul Tiga Bulan Islam Teman Saya Tanya Tolu Udah Islam Udah Nah Kan Dia Macet Enggak Tau Yang Musung Mayit Mau Kekubur Namanya Itu Kan Ditutup Dan Apa Masuk Keranda Tutup Dan Kain Ijau Betul Kain Ijau Ada Tulisan Arab Ada Kan Saya Tanya Ton Lu Bisa Enggak Baca Tulisan Arab Jangan Kan Tulisan Arab Al-Fatihah Untuk Benar Tajuhnya Makosnya Betul Tapi Saya Kan Punya Akal Punya Pikiran Saya Pikir Kalau Saya Baca Salah Dia Nggak Ngerti Karena Saya Sering Baca Di Koran Turut Berduka Cita Innal Ilahi Wa Inna Ilahi Ro Jiun Jangan Jangan Ini Dia Dia Lepang Ton Akal Ini Gampang Bacanya Apa Itu Bacanya Innal Ilahi Wa Innal Ilahi Ro Di Hebat Juga Ton Dia Tanya Artinya Nah Loh Ini Tentu Benar Apa Artinya Saya Berpikir Mau Benar Mau Enggak Urusan Belakangan Yang Penting Saya Jawab Masuk Di Akal Yang Timur Apa Akal Akalan Dia Nunggu Artinya Tulisan Arab Apa Cuma Artinya Artinya Apa Itu Tulisan Arab Innal Ilahi Wa Inna Ilahi Ro Jiun Artinya Yang Tidak Berkepentingan Dilarang Masuk Kagak Yang Saya Tidak Cerama Cuma Cerita Saja Ibu Bapak Saya Udah Keluar Dingin Saya Kayaknya Nah Lagi Saya Nggak Bisa Panjang Panjang Apa Yang Saya Sampaikan Sebuah Mangkudot Mengatakan Jangan Keren Lihat Siapa Yang Bicara Tapi Lihat Apa Yang Dibicarakan Kalau Bermanfaat Tolong Diamalkan Kalau Nggak Singkirkan Ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai